yang bermain internetan di dalam telkom Wifi kurang lebih kalau per orangnya itu 5000 dalam satu hari guys sambil ngeri lah seperti itu dan Alhamdulillah ini adalah bukti pembayaran cash Hai bahwa udah membayar ini kurang lebih 20 MP jadi totalnya habis hai 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 oke guys Hai riding pada siang hari Alhamdulillah cuaca tadi malam itu hujan guys hujan sangat teras sekali di wilayah Sidorjo dan sekarang panas bentar sumuk bisa guys Oke bersama agak motor kesayanganku guys yaitu kawasan kininja ini request para sobat-sobatku yang mana aku nggak bisa menjawab satu persatu guys tentang Wifi Oke yuk kita perangkat bismillahirrahmanirrahim Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Cak Bilek-Bilek motor vlog Oke guys kali ini yang mana mau bayar Wifi guys begitu banyaknya para sobat-sobatku yang menanyakan masalah Wifi tentang gimana cara bayarnya tentang gimana cara masangnya Wifi bahkan juga Wifi yang cocok untuk workup itu berapa MP seperti itu Oke sebelumnya satu tip untuk kalian semua sobat-sobatku para superpu yang menonton video ini Bismillahirrahmanirrahim di dalam berkendara selalu gunakan safety sekali lagi di dalam berkendara selalu gunakan safety semua demikian nyamanan guys semua demikian selamatkan kalian dimanapun berada untuk berkendara seperti itu dan jika kalian suka dengan video Cak Bilek-Bilek motor vlog jangan lupa di tekan like-nya subscribe-nya jika menantikan video menarik diikutnya pencet loncengnya seperti itu Oke guys enggak banyak panjang lebar untuk membahas masalah Wifi ini Cak Bilek mau bayar Wifi guys tentunya di telekom kriyan pusat pusat pusatnya Indihome Oke Wifi adalah jaringan internet yang pada umumnya itu sedang lagi viral guys di dalam arti viral adalah udah zamannya sekarang itu zamannya Wifi zamannya internet apalagi masalah anak kecil bahkan juga orang-orang remaja itu kebanyakan main Wifi guys di dalam markop seperti itu jadi untuk cara memasangnya Wifi guys yang jelas itu langsung meluncur ke telekom pihak yang berwenang pihak yang bertanggung jawab adalah telekom pemasangan Wifi itu pun ya dengan jarak satu hari mungkin besok dipasang guys seperti itu kalau masalah Wifi itu ada beberapa ukuran MB sepengetahuan itu cuma ada tiga guys Hai itu untuk Indihome yang pertama lima lima MB itu untuk ya bisa dikatakan untuk orang rumahan lah untuk orang rumahan yang ya sekiranya pingin lah internet di dalam rumah nggak keluar seperti itu 5 MB 5 MB itu kalau nggak salah ya perbulannya mungkin ya 150 mungkin ya 100 100 berapa lah guys kalau 10 MB bisa juga di dalam warkop bisa juga guys cuman kalau menurut aku ya terlalu kecil lah kalau 10 MB itu karena sekarang kan zamannya game game-game yang sangatlah menghabiskan kota lah kalau 10 MB itu tafsiran kalau perbulannya mungkin 300 kurang lebih seperti itu jadi otomatis kalau warkop yang stabil guys ya bisa dikatakan jaringan enggak lembut karena warkop kan enggak mesti terkadang itu sebi terkadang rami tapi kebanyakan kalau zaman-zaman sekarang guys warkop itu sangatlah rami sekali Hai jadi menurut aku lebih baik itu 20 MB sebentar guys karena sedikit ada kemacetan ya maklumlah di dalam kota kota kriyan jadio ya santai-santai aja lah seperti ini loh guys hari libur anak sekolah itu karena kan bentar lagi menyongsong tahun baru jadi ya perjalanan sangat telah rame lah ya pagi pengendara motor roda 2 terutama dimanapun berada ya sobat-sobatku ya selalu safety lah banyak juga selalu hati-hati lah diselan berkendara guys karena sekarang itu banyak motor yang yo keterkadang itu ngawur oke kita lanjutkan yang kedua yang kedua adalah 20 MB jadi kalau bisa untuk warkop untuk usaha warung warung kopi guys warkop itu lengkap baiknya itu pakai Wifi 20 MB dalam 20 MB itu mencukup jaringan kurang lebih ya adalah kalau 70-50 orang di dalam warkop seperti itu tak pikir kalau 20 MB sudah cukup lah karena begitu banyaknya sobat-sobatku yang menanyakan masalah Wifi guys ya terus terang saya cam bilek-bilek motor vlog gak bisa menjawab satu persatu jadio melalui video ini semoga para sobat-sobatku para yang menanyakan masalah Wifi tentang bayar tentang cara pemasangan yang moga-moga melihat video ini guys seperti itu semoga video ini bermanfaat pada kalian yang menginginkan pemasangan Wifi guys oke jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like-nya dan subscribe-nya dan jika menantikan video menarik berikutnya guys pencet loncengnya seperti itu yang mana kak bilek-bilek motor vlog selalu memberikan tip-tip yang bermanfaat di dalam perjalanan guys bahkan juga tutorial cara ya untuk berkendara yang aman lah seperti itu hahaha sangatlah rame sekali guys macet di dalam kota Krian dan masalah pembayaran guys perbulan sekali dan juga cara pemasangan pun ya cukup simple tinggal kita itu langsung menuju ke telekom indihome terdekat terus minta dipasangkan seperti itu guys yang jelas kita mengasih alamat nomor kita karena kita itu mau pepak masang Wifi untuk warkop lah untuk rumahan lah nanti itu kalian itu memilih guys minta berapa MB seperti itu loh sekali lagi kalau untuk rumahan ya 5 MB lah cukup guys ya buat kita itu di rumah lah hahaha tapi kalau warkop sederhana di pinggir-pinggir perdesaan sih 10 MB juga cukup akan tetapi kalau warkop yang pinggir jalan kalau bisa itu 20 MB itu terkadang kalau 20 MB sedikit ada lemot ya guys ya masalah lemot itu bisa diatur mungkin ya minori di dalam Wifi itu terlalu banyak jadi ya tinggal reset atau mungkin juga tinggal dikati password seperti itu guys karena di dalam rumahku karena di rumahku sampai meluncur ke tempatnya guys ya membutuhkan waktu beberapa menit lah yuk katakan hampir setengah jam lah guys ya dengan arus seperti ini yuk sedikit menghambat perjalanan hahaha tapi yang jelas tetap bersabarlah karena di rumahku dia sampai kemah sampai kemah selamat menikmati seperti ini loh guys di dalam kota Gerian yang mana suasana pada liburan anak sekolah bahkan juga mendekati tahun baru jadi ya sedikit agak rame lah bentar lagi selamat menikmati seperti ini guys jadi seperti ini guys ini adalah tempat yang mana begitu banyaknya orang pakai wifi itu di dalam telkom guys di dalam telkom wifi ini adalah pusatnya seperti itu pusatnya orang wifian kurang lebih kalau gak salah di dalam satu satu pemakaian itu mungkin ya 5 ribu lah seperti itu guys sangat banyak sekali karena dan ini tempatnya guys seperti itu yang bermain internet di dalam telkom wifi kurang lebih kalau per orangnya itu 5 ribu dalam satu hari guys sampai menikmati sampai menikmati dan alhamdulillah ini adalah bukti pembayaran guys bahwa sudah membayar ini kurang lebih 20 MP jadi totalnya habis 600 seperti itu oke setelah itu kita setelah itu kita berangkat untuk pulang lagi karena sudah selesai pembayaran pak jadi alhamdulillah akhirnya tercapai guys seperti itu mau ke pak ke jadi setelah setelah pembayaran selesai guys barulah kita pulang seperti itu guys caranya untuk memasang pak kanun juga untuk membayar WFV kalau kita membayar WFV kita jauh dari tempatnya guys bisa kita membayar di Indomaret atau mungkin juga di Alfamat cuma ya sedikit berbeda karena dikenakan denda dikenakan tambahan biaya guys bukan denda tambahan biaya kurang lebih itu 4 ribu lah ya intinya untuk untuk Indomaret nya lah untuk Afamat nya lah seperti itu guys oke guys seperti itulah sedikit video dari Cambile yang mana tentang memasang bahkan juga membayar WFV internet oke seperti itu saya Cambile wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk like share komen dan subscribe tunggu video berikutnya guys selamat menikmati